Cerita dimulai dengan Jiwo yang memasang wajah meledek Dan disana Jiwo berkata bahwa si bangsat Aventador ini pasti sedang merasakan sakit yang luar biasa Dengan cepat disana Jiwo pun langsung menghantam bebenguk Aventador dengan tangan yang ia miliki Aventador langsung terpukul jauh Sedangkan Jiwo disana senang karena sekarang ia bisa melancarkan serangannya pada Aventador Jiwo juga disana menendang perut Aventador Sehingga membuat Aventador langsung kesakitan karena hal tersebut Tak cukup sampai disana terlihat Jiwo ini terus menyerang Aventador dengan kedua lengan yang dirinya miliki Aventador disana langsung babak belur karena dari tadi Jiwo bermain-main dengan cara memukuli seluruh tubuhnya Jiwo terus memukul Aventador hingga Aventador ini sudah kesulitan mengatur nafasnya Namun yang membigingkan Aventador ini terkadang malah merasa kenikmatan ketika dirinya dipukuli oleh Jiwo Kyoka sendiri disana langsung memperhatikan Jiwo yang sedang menghantam Aventador tersebut Dengan wajah gugupnya disana ia berkata bahwa sekarang mode penjahat Jiwo sedang aktif Para human beast sendiri disana menggertakan giginya karena kesal Dan disana mereka langsung bersiap menyerang Jiwo karena sekarang mereka ingin menyelamatkan Aventador yang merupakan tuanya Para human beast yang berjumlah banyak itu disana langsung berlari ke arah Jiwo dan mereka bersiap untuk menyerangnya Jiwo sendiri disana santui saja sambil terus memukuli Aventador yang ada di hadapannya itu Namun tiba-tiba disana ia pun tersenyum mengerikan Jiwo langsung bersiap dengan wooden sticknya untuk menyerang para human beast yang akan datang Disana ia menatap tajam dan ia berkata bahwa sekarang momen yang telah ia tunggu-tunggu telah datang Terlihat di hadapan Jiwo saat ini ada banyak human beast yang datang dan bersiap untuk mencabik-cabik tubuh Jiwo Jiwo sendiri malah tersenyum lebar karena sekarang ia bisa menyerang mereka sesuka hati Dan benar saja disana Jiwo pun langsung mengeluarkan serangan kuat sehingga membuat ledakan besar pada para human beast Para human beast sendiri disana langsung menghilang sambil meneriakan rasa sakit yang luar biasa Terlihat serangan Jiwo ini sangatlah kuat sehingga bisa membuat banyak pasukan human beast musnah seketika Human beast yang selamat pun langsung terkejut karena ternyata Jiwo ini terlalu overpower dan membagongkan Bahkan yang lebih mengejutkan lagi sekarang Jiwo ini sudah muncul di depan mereka dengan cepat Hingga mereka merasa sangat ketakutan Human beast serigala yang merasakan kedatangan Jiwo disana langsung terkejut Dan melihat ke arah Jiwo yang tadi tiba-tiba muncul tersebut Terlihat sekarang di matanya terdapat Jiwo yang sudah bersiap dengan senjata legendaris untuk menghantam pamentunya Dan benar saja Jiwo ini sudah sangat girang karena ia bisa menghantam seluruh tang kurak milik para human beast yang ada di hadapannya itu Dengan kegirangannya yang luar biasa disana Jiwo pun langsung menghantam human beast serigala dengan kuat hingga human beastnya mati Ketika melihat hal itu para human beast lain pun langsung berlari ke arah Jiwo untuk menyerang Jiwo yang sekarang sedang sendirian Ketika mendengarnya Jiwo pun langsung terdiam lalu dengan wajah cinta mengerikannya Disana Jiwo langsung tersenyum karena ia senang dengan keadaan yang terjadi sekarang Para human beast pun langsung sangat ketakutan karena mereka berpikir jika Jiwo ini lebih mengerikan daripada monster yang ada Disana semua human beast yang ada pun langsung meminta tolong Sedangkan Aventador hanya bisa diam mendengar teriakan dari rekan-rekannya Bahkan sekarang terlihat jika salah satu human beast yang ada terpental hingga jatuh tepat di hadapan Aventador yang kesakitan Ternyata itu adalah human beast lizard dan disana ia meminta maaf karena dirinya tidak bisa mengalahkan Jiwo dengan kekuatannya Disana lizard itu menangis karena ia berharap jika sekarang dirinya bisa membantu Aventador Aventador sendiri disana hanya bisa terdiam kaku ketika mendengar perkataan dari anak buahnya tersebut Human beast yang sedang menangis itu tiba-tiba mengatakan sesuatu Dan di hadapan Aventador disana ia berkata bahwa ia dan semua rekannya ingin diserap oleh Aventador menggunakan skill glutoni Aventador pun langsung berkata bahwa jika begitu maka mereka tidak akan bisa hidup lagi Human beast lizard dan yang lainnya pun langsung berlutut di hadapan Aventador Dan mereka berkata bahwa mereka tidak peduli jika memang harus seperti itu Sambil memperhatikan Jiwo disana mereka berkata jika terus seperti ini maka Jiwo pasti akan mengalahkan mereka Dan dengan kesedihannya yang mendalam ia mengatakan bahwa dirinya lebih baik mati demi Aventador Daripada harus dibunuh oleh psikopat seperti Jiwo Disana ia pun langsung mengatakan bahwa ia memiliki sebuah permintaan terakhir Dengan air mata yang terus mengalir si lizard meminta jika nanti Aventador menang Maka menghadaplah ke langit untuk mengingat mereka Hong yang melihat hal itu langsung sedih karena ternyata para human beast ini sangatlah emosional Para pemain lain disana merasa sangat sedih dengan keadaan sekarang Mereka semua disana berpikir jika saat ini semuanya terasa sangat mengharukan Sedangkan Kyoka sendiri malah merasa aneh karena keadaan sekarang membuat Jiwo seperti penjahatnya Jiwo sendiri saat ini terkejut dan kebingungan dengan apa yang terjadi Disana ia bingung karena ternyata sekarang semua human beast berkumpul di satu tempat bersama Aventador Ketika melihat hal itu Jiwo langsung tersenyum senang Ia berkata bahwa para human beast pasti sedang bersenang-senang hingga dirinya ingin diajak juga Jiwo pun langsung bergerak dengan sangat cepat Dan disana ia langsung melompat ke atas dan langsung bersiap untuk datang pada para human beast yang berkumpul Jiwo yang bersiap untuk menyerang disana terlihat mengerikan Sehingga admin merasa jijik ketika melihatnya Aventador sendiri disana mengeluarkan tentakalnya Dan terlihat seluruh tentakal itu langsung mengenai para human beast yang merupakan bawahan sekaligus rekannya Jiwo sendiri disana langsung terkejut dengan apa yang dilakukan oleh Aventador Terlihat Aventador ini sekarang sudah menyerang semua human beast dengan tentakal yang dirinya miliki Disana Aventador berkata bahwa dirinya berterima kasih atas semua yang telah dilakukan oleh para human beast Para human beast sendiri disana langsung berkata bahwa mereka senang karena bisa melayani Aventador sebagai tuanya Aventador pun disana langsung menyerap mereka semua sehingga sekarang seluruh human beast itu tidak ada lagi di dunia Dengan rasa sedihnya yang memuncak terlihat sekarang Aventador telah berhasil menyerap seluruh stat para human beast Kyoka yang melihat hal itu langsung merasa sedih dengan keadaannya Dan bahkan Hong juga ikut meneteskan air mata karena keadaan sekarang Disana banyak orang yang merasa sedih tak peduli mereka itu lawan ataupun kawan Mereka semua sedih karena pengorbanan para human beast bagi tuanya Namun disana muncul seseorang yang tak merasa sedih Dan orang itu adalah Jiwo Dengan wajah meledeknya ia berkata bahwa Aventador ini terlihat keren karena menyerap para bawahannya Jiwo disana tertawa kencang Ia berkata bahwa memang lebih baik menyerap sampah tidak berguna untuk dijadikan level dan statnya Jiwo semakin meledek Aventador Ia mengatakan bahwa Aventador juga sampah karena ia dengan sangat tega menyerap para bawahannya Ketika mendengar Jiwo yang tertawa disana para pemain langsung berpikir bahwa Jiwo ini sangatlah jahat Disana mereka semua berpikir bahwa Jiwo sang penjahat ini seharusnya tidak menertawakan pengorbanan mulia Aventador diam saja karena merasa kesal Dan sambil berdiri ia berkata bahwa mereka itu memang tidak berguna Aventador pun disana mengatakan bahwa sekarang dirinya merasa aneh setelah menyerap para human beings Sebelum mengatakan hal lainnya terlihat sekarang tentakel milik Aventador kembali masuk pada dirinya Dan disana terlihat tangan Aventador yang hancur mulai menggeliat Tangan yang hancur itu pun langsung tumbuh kembali dan bisa digunakan seperti semula Jiwo disana terus memperhatikan Aventador dari kejauhan Disana ia terus memperhatikannya karena ia tahu bahwa Aventador sekarang berbeda dari sebelumnya Aventador bercahaya dengan sangat terang karena memiliki kekuatan yang menggebu-gebu Dan sambil mengeluarkan air matanya ia berkata bahwa dirinya sekarang tidak merasa lapar lagi setelah menyerap seluruh human beings Aventador sekarang berlevel 9999 dan dengan level seperti itu ia pun langsung berlari ke arah Jiwo Jiwo tidak mau kalah dan disana ia ikut berlari ke arah Aventador Aventador menggertakan giginya karena kesal dan dengan rasa kesal sekaligus amarah yang dirinya miliki Ia pun langsung berteriak sambil mengarahkan pukulan kuatnya pada Jiwo Jiwo sendiri disana malah menggertakan giginya karena senang Dan dengan senyum lebarnya disana ia langsung bersiap dengan wooden stick untuk menahan serangan Aventador Tangan Aventador disana berbenturan dengan wooden stick milik Jiwo Terlihat disana kekuatan mereka setara dan hal itu membuat mereka terus menekan satu sama lain Mereka berdua tidak ada yang menyerah Disana mereka terus mengerahkan kemampuannya demi bisa mengalahkan satu sama lain Tapi karena kekuatan mereka yang tidak ngotak disana pun langsung terjadi ledakan akibat bentrokanya Kyoka dan Hong langsung terdorong mundur karena ledakan dari bentrokan mereka Dan bahkan para pemain lain pun ikut terbawa karena ledakan super dahsyat tersebut Tanah-tanah di sekitarnya mulai bergetar dan batu-batuan mulai keluar dari dalam tanah Hal itu terus terjadi karena guncangan kuat yang tiada henti Di tengah kehancuran itu terlihat Jiwo dan Aventador yang saling menyerang Karena sekarang mereka berdua mengeluarkan kekuatan penuhnya masing-masing Aventador disana sedikit kesusahan Karena bahkan sekarang mulutnya mengeluarkan darah akibat bentrok kekuatan dengan Jiwo Sedangkan Jiwo sendiri disana malah senang Dan ia menikmati pertarungan melawan Aventador yang ada di hadapannya itu Hantaman tangan dan wooden stick disana saling beradu satu sama lain Dan ketika sudah mencapai puncaknya Jiwo dan Aventador pun langsung mundur satu sama lain karena merasa kelelahan Bahkan sekarang tangan Aventador hancur akibat menahan weapon legendaris milik Jiwo Disana lengannya hancur berhamburan dan dengan cepat Aventador pun langsung menggertakan giginya Sehingga sekarang lengan yang ia miliki kembali tumbuh dengan utuh Ternyata itu adalah skill dari si Lizard yang diperkuat oleh kekuatan Sin of Green Setelah lengannya sembuh Aventador pun langsung berada di depan Jiwo Dan disana ia langsung bersiap untuk menyerang Jiwo sepenuh tenaga Terlihat ia berhasil menyerang Jiwo Sehingga tubuh Jiwo pun langsung bolong seperti donat seperti aceng di One Piece Kyoka dan Hong langsung terkejut bukan main Dan bahkan para player juga ikut terkejut karena melihat hal tersebut Dijelaskan bahwa jumlah human beast yang diserap oleh Aventador adalah satu juta Terlihat Jiwo pun kesakitan karena skill Aventador setara dengan satu juta human beast Aventador pun disana melepaskan tangannya dari tubuh Jiwo Sehingga lubang donat di tubuh Jiwo itu terlihat dengan jelas Tak cukup sampai disana Aventador yang merupakan monster unik human dragon pun langsung bersiap untuk menyerang Jiwo kembali Aventador disana menyerang Jiwo yang sudah bolong itu secara terus menerus Disana ia menyerang dengan sangat kesal Karena sekarang dirinya menanggung semua kekesalahan para human beast juga Jiwo sendiri disana diam saja dan ia menerima semua serangan yang dilancarkan oleh Aventador pada dirinya Namun tiba-tiba Aventador pun terkejut Karena sekarang tubuh Jiwo melakukan regenerasi dengan cepat Tubuh Jiwo yang hancur disana kembali normal dan sekarang ia bersiap untuk menyerang Aventador kembali Dengan tatapan tajamnya disana Jiwo bertanya apakah sekarang Aventador ini sudah selesai menyerang Dan tanpa banyak cincong Jiwo pun langsung menghantam kepala Aventador dengan kencang Serangan itu disana sangatlah kuat sehingga menciptakan ledakan yang besar Terlihat Aventador sangat kesakitan karena serangan yang ia rasakan dari Jiwo ini sangatlah tidak ngotak Ia pun menggertakan giginya dan dengan cepat ia langsung menahan serangan Jiwo menggunakan kekuatannya Tapi lagi-lagi ia pun terkejut dengan apa yang terjadi Disana terlihat jika Jiwo ini malah menghilang di tengah-tengah pertarungan mereka Ternyata Jiwo mengaktifkan kecepatan super sehingga membuat Aventador tidak bisa mengikuti kecepatannya Terlihat Aventador pun langsung berkeringat dingin karena ia ketakutan dengan yang terjadi sekarang Lalu tiba-tiba Jiwo pun menyerang Aventador dari arah belakang Aventador pun disana berteriak kencang karena ia merasa kesakitan akibat serangan Jiwo Jiwo tak berhenti disana ia terus menyerang Aventador dari arah lainnya Hal itu membuat Aventador sangat kesakitan Tapi tetap saja Jiwo tak berhenti dan terus membantai Aventador dengan kecepatannya yang membingingkan tersebut Kyoko pun langsung senang karena ia berpikir jika Jiwo telah menang Namun tiba-tiba disana Aventador mengeluarkan aura kekuatan hebat Kyoko langsung terkejut ketika melihatnya Karena ternyata sekarang Aventador ini berubah menjadi seekor naga yang sangat besar dan mengerikan Aventador disana marah Ia berkata bahwa sekarang ia sudah tidak membutuhkan benua manusia lagi Presdir sendiri disana terkejut Karena sekarang Aventador akan mengeluarkan skill Icebreed Ia berkata bahwa skill itu akan menghancurkan seluruh benua Karena Aventador sudah level 9000-an Sambil membuka mulutnya lebar-lebar Aventador langsung bersiap untuk menyerang Dan terlihat ia pun langsung menyerang ke arah Jiwo dengan kekuatannya yang sangat dahsyat tersebut Namun disana Jiwo diam saja karena ia merasa santuy dengan serangan itu Jiwo pun mengaktifkan hidden skill Strange miliknya Terlihat Jiwo mengeluarkan kekuatan dari Dewa Botak yang memberikan senjata Jiwo tersenyum senang karena ia telah bisa mengaktifkan skill hebatnya tersebut Ia ingat bahwa syarat untuk membuka skill itu adalah membunuh Human Beast dengan satu hit Dan Jiwo yang telah melakukan hal itu langsung senang bukan main Jiwo pun diam saja ketika melihat skill milik Aventador akan mengenai dirinya Lalu dengan santuy ia pun memegang wooden sticknya kuat-kuat Dan ia pun langsung menghantamkannya hingga Icebreed berbalik pada Aventador Benar saja serangan itu pun saling beradu dengan kuat Namun yang membikinkan ternyata kekuatan Aventador ini tidak ada apa-apanya daripada hantaman batang milik Jiwo Di sana Aventador pun langsung menganggap karena terkejut dengan yang terjadi Ia berpikir bagaimana bisa hal itu terjadi Dan di sana ia pun langsung habis akibat serangan dari Jiwo tersebut Terlihat serangan Jiwo ini seperti biasa lah menghancurkan alam semesta Tapi ternyata sekarang lebih membikinkan karena sampai alam lain ini madah Jiwo sendiri di sana diam saja di tengah kehancuran yang telah terjadi Jiwo di sana menatap langit dan di sana ia berpikir bahwa sekarang musuhnya tinggal satu lagi Dan sambil menatap langit yang bersih ia berkata bahwa musuh yang tersisa adalah Sin of Envy Tapi tiba-tiba di sana ada seseorang yang bergerak cepat Dan ternyata itu adalah Kyoka Di sana Kyoka senang dan langsung memanggil Jiwo Ia berkata bahwa sekarang Jiwo yang merupakan bawahannya sangatlah hebat Tapi tiba-tiba di sana Kyoka terkejut dengan apa yang terjadi Terlihat di sana Aventador muncul dan datang di hadapan mereka berdua Kyoka terkejut karena ternyata Aventador ini masih hidup Sedangkan Jiwo sendiri di sana berkata bahwa Aventador ini sudah babak blur Dan sebentar lagi pasti akan mati Aventador ini memang sudah terlihat mengenaskan Karena sudah tidak kuat melakukan apapun lagi Jiwo pun langsung berjalan dan mendekati Aventador yang berada dalam keadaan mengenaskan seperti itu Jiwo menatap tajam sambil memegang senjata legendaris yang bersiap untuk menghantam babanguknya Dan tiba-tiba di sana Jiwo pun berkata bahwa ia tidak menyangka karena ternyata Aventador ini masih hidup Sedangkan Aventador sendiri di sana mengatakan bahwa ia mengakui kekalahannya Jadi sekarang ia meminta dibunuh oleh Jiwo Jiwo yang mendengar hal itu langsung kesal Ia berkata bahwa berani sekali Aventador menyuruhnya Di sana ia pun langsung bersiap dengan babangnya untuk menghantam wajah milik Aventador Aventador di sana ingat kembali dengan bawahannya yang menangis Dan ketika mengingatnya ia pun langsung terdiam karena harus menerima keadaan yang terjadi Ia ingat dengan para bawahan yang setia mengikuti dirinya Dan sambil menerima kematiannya ia berkata bahwa ia meminta maaf Karena tidak bisa melakukan apa yang diminta oleh anak buahnya Namun tiba-tiba Jiwo pun berhenti karena Aventador ini terlihat sangat menyerah Ketika melihatnya Aventador pun langsung berkeringat dingin dan ketakutan Karena bahkan sekarang Jiwo ini berkata jika dirinya ingin Aventador menjadi Ego Sword Jiwo pun ingat ketika ia membuat Urus menjadi Ego Sword Urus pun di sana bertanya mengapa Jiwo ingin menjadikan Aventador sebagai Ego Sword Jiwo berkata bahwa ia sudah mencapai level maksimal jadi tidak ada gunanya membunuh Aventador Ia memasang wajah si Kopet dan ia berkata bahwa ia senang jika Aventador menjadi seperti Urus Sedangkan Aventador sendiri disana bertanya apakah sekarang Urus yang merupakan saudaranya menjadi anjing dari Jiwo Aventador menatap tajam Ia berkata bahwa dirinya lebih memilih mati daripada harus sengsara menjadi seperti anjing di bawah Jiwo Kontrak untuk menjadikan Aventador Ego Sword pun gagah Dan ketika melihat hal itu Jiwo langsung tersenyum Ia berkata bahwa dirinya memang tidak ingin menjadikan Aventador sebagai Ego Sword Ketika mendengar hal itu Aventador pun langsung terkejut dan kebingungan dengan tingkah laku Jiwo Jiwo sendiri disana malah tertawa dan ia berkata bahwa sekarang ia harus pergi ke benua utara Dengan tawa si Kopetnya ia berkata bahwa ia akan membunuh para human beast yang ada di benua utara Ia mengatakan bahwa dirinya akan membunuh mereka tanpa henti sehingga para human beast memohon untuk dibunuh Aventador yang mendengar hal itu langsung kesal karena bahkan Jiwo ini ingin menjadikan mayat para human beast sebagai dekorasi jalanan Dengan nada kesal ia berkata bahwa Jiwo ini ternyata manusia kotor yang sedang mengancam dirinya Jiwo pun berkata bahwa ia tidak sedang bercanda dan ia memang ingin melakukan hal tersebut Di hadapan Aventador ia mengatakan bahwa sekarang dirinya memang sedang mengancam Aventador Sambia mengarahkan batangnya pada Aventador Jiwo pun bertanya tentang apa yang akan dilakukan oleh Aventador sekarang Para player yang melihat hal itu langsung berpikir bahwa Jiwo ini sangatlah jahat Dan mereka mengatakan bahwa yang sekarang menjadi penjahat adalah Jiwo Urus pun langsung berpikir bahwa seharusnya Aventador ini menurut saja seperti dirinya Di sana Aventador langsung menatap dengan ketakutan Dan ia pun ingat kembali dengan para human beast yang rela berkorban untuk dirinya Di sana Aventador pun mengerti dan ia akan menjadi Ego Sword Dengan syarat Jiwo tidak akan mengganggu para human beast yang ia anggap sebagai keluarga Jiwo pun langsung tersenyum karena sekarang Aventador menyerahkan jiwanya Urus sendiri di sana bingung dimana Jiwo akan meletakkan jiwa Aventador Karena satu senjata hanya bisa satu jiwa saja Jiwo berkata bahwa ia sudah tidak punya batang lagi Jadi ia tidak bisa berbuat apa-apa Di sana Jiwo pun menunjuk ke arah sempaknya Sehingga membuat Aventador terkejut Jiwo memasang wajah senang dan ia berkata bahwa Aventador tersayang bisa ada di dalam tempatnya Terlihat Jiwo menunjukkan sempaknya untuk ditinggali oleh Aventador Aventador langsung memasang wajah absurd karena ia merasa Jiwo ini sangat membingingkan Ia pun berkata bahwa sekarang dirinya ingin berpikir terlebih dahulu Namun Jiwo langsung memaksa Aventador untuk masuk ke dalam sempaknya Terlihat Jiwo Aventador pun sekarang sedang diserap untuk masuk ke dalam sempak Jiwo Setelah berhasil sempak Jiwo pun menjadi barang legendaris Jiwo sendiri disana memasang wajah aneh ketika ia menerima jiwa milik Aventador tersebut Dan sekarang Jiwo yang terbang ini sedang diperhatikan oleh Kyoka dari kejauhan Kyoka pun memasang wajah aneh karena ia melihat jiwa yang sangat membingingkan tersebut Cerita pun bersambung Nggak ada otak Udah mendapat batang legendaris sekarang dapet sempak legendaris Gimana ngalahinnya coba komen di bawah Dan untuk pelajaran yang bisa diambil dari cerita kali ini Yalah agar kita tidak sombong Nanti kayak Aventador udah sombong malah jadi sempak Kasian cok Ya pokoknya saya 100 alur cerita Jangan lupa like, komen, subscribe, dan share ke teman-temannya Terima kasih telah menonton sampai akhir Dan sampai jumpa di kesempatan berikutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya